Assalamualaikum oke kawan-kawan selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton pada kesempatan ini saya akan membahas tutorial mengenai cara mengatasi laptop yang panas ada pun caranya kalau anda menggunakan windows 10 anda tinggal tulis saja disini forward option yang ini ya edit power plane anda juga bisa klik kanan disini di baterainya ini terus klik power option terus masuk di change when the computers lives oke jadi ini tampilannya sama ya tampilannya sama saya akan close salah satunya kemudian setelah itu anda masuk di change advanced power setting lalu anda scroll ke bawah masuk di processor power management terus masuk di minimum processor stats kalau misalnya di on baterainya ini 100% anda ubah saja ya jadi 30 terus kalau disini plug in nya juga 100 anda ubah jadi 30 lalu lalu sistem cooling nya anda pasifkan saja plug in nya anda pasifkan terus di maximum processor stats anda ubah jadi 30 terus di plug in nya anda ubah jadi 30 kemudian anda klik apply lalu anda klik ok ok ini sudah berhasil ya jadi nanti anda bisa mengecek nya jadi laptop yang ketika kita charge ya nanti disini saya akan langsung kembali ya disini di minimum processor stats dan maximum processor stats itu biasanya dia akan terubah menjadi 100 jadi kalau kita sudah ubah seperti ini ya kalau kita sudah ubah seperti ini ini akan menjadi 30 30 kalau misalnya disini 100 100% 100% itulah yang menyebabkan laptop kawan-kawan sekalian itu menjadi panas ok mungkin cukup sekian tutorial cara mengatasi laptop yang panas like video ini jika anda suka komen jika anda ingin memberikan syarat yang bermanfaat dan share kepada teman-teman anda jika anda ingin berbagi ilmu saya hiri wassalamualaikum sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati